Seseorang diangkat derajatnya apabila dia mau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dulu ada seorang tabi'in namanya Al-Imam siapa? Al-Imam Atta' bin Abi Rabah r.a. Seorang tabi'in. Beliau itu awalnya seorang budak sahaya. Keturunan Habasah. Bukan orang Arab. Keturunan Habasah. Keturunan Habasah. Seorang budak sahaya di Mekah tinggalnya. Majikannya seorang ibu. Seorang ibu majikannya dia. Waktu dia dari kecil dia udah seneng sama ilmu agama. Dia bagi waktunya jadi tiga. Sepertiga waktunya untuk melayani majikannya. Profesional dia layani majikannya. Budak lain. Kedua dia bagi waktunya untuk nguntut ilmu. Di Masjidil Haram. Ketiga untuk ibadah istirahat. Jadi dia dari kecil ngapalin Al-Quran. Terus dia catat itu hadis-hadis dari Imam Abdullah bin Abbas. Dari ini dari Abi Hurairah. Dia banyak yang catat. Dan dia hafal. Sampai kedengaran nih sama di telinga majikannya. Budak inti itu Masya Allah loh. Di Masjidil Haram dia paling unggul diantara teman-temannya. Hafalannya, ininya, semangat, ilmunya. Akhirnya dicek sama majikannya. Ditanyain Quran. Dibacain bisa nerusin. Wah benar-benar apal. Udah gitu ditanya maknanya dia tahu. Ditanya hadis banyak tahu. Udah. Ya atau Anda gak pantas jadikan Anda budak lagi. Anda memerdekakan Anda. Dan Anda wakafkan Anda untuk Islam. Maksudnya ente berjuang aja untuk ilmu deh. Buat menyinari umat Islam. Begitu dimerdekakan dia tinggal di Al-Masjidul Haram. Semangat dia punya belajar. Subhanallah. Masa dewasanya dia menjadi imam besar Al-Masjidul Haram. Sampai waktu itu. Amirul Muminin di masanya. Tidak mengizinkan untuk berfatwah di Al-Masjidul Haram. Melainkan imam Atta bin Abi Rabah dengan satunya lagi. Tapi imam Atta itu imam besar. Imam besar Al-Masjidul Haram. Semua orang boleh nanya tentang fikih, haji, umrah. Bolehnya fatwah imam Atta bin Abi Rabah. Imam Abu Hanifah pernah haji waktu itu. Habis gitu dia pengen tahallul. Dia lihat ada satu orang lagi megang. Pisau cukur. Begitu dia bilang tanya. Ya akhi, anak mau tahallul ini. Kira-kira biayanya berapa? Kata imam Abu Hanifah. Uskut ya Abdallah. Wahai hamba Allah. Jangan tanya begitu. Karena di dalam pekerjaan ini. Tidak ada seperti itu. Tidak usah yang ditanya biayanya berapa. Kita tidak ada mengungut biaya di sini. Akhirnya sudah. Begitu pengen dicukur. Duduk ya akhi. Duduk ya akhi. Jangan berdiri. Begitu imam Abu Hanifah duduk. Habis gitu apa kata-kata si tukang cukur ini? Ngadep kiblat dong duduknya. Begitu sudah ngadep kiblat duduknya. Serahkan mulai dari kanan ente dulu. Tukang cukurnya. Habis dicukur semuanya. Habis gitu imam Abu Hanifah mau dicukur. Baca Bismillah. Allahu Akbar. Habis gitu setelah dicukur. Imam Abu Hanifah mau jalan katanya tukang cukur ini. Eh tak dulu sini. Sholat dulu dua rokat dong. Baru tahalul. Sunnah sholat dulu. Habis sholat imam Abu Hanifah bilang. Ini tahu dari mana ini semua amalan sunnah. Sampai mendetail seperti ini. Apa kata tukang cukur disitu? Kami melihat imam Atta' seperti ini. Imam Atta' itu luar biasa. Seorang keturunan Habasyah yang kecilnya budak sahaya. Namun menjadi imam besar al-masjidil haram. Karena apa? Mau berjuang. Nuntut ilmu. Ikhlas. Fisabilillah. Salam alam nabi. Allahumma salli wa salli wa barik ade wa lalik. Ya salam ente, ya salam ente. Udah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka anta samyul alim. Mutub alayna innaka anta tawabur rahim. Wa kurja alhaq wa zahqa al-batil. Innal batila ka anna zahuka. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuknat tiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuknat jitinaba. Wa sallallahu ahlas idina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa al hai. Wa al ayah uu upilari ba jitinaba. Wa atila sawta all-anima, haqqan warzuknat rata batialan jitinaba. Wa ala 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 tipsi wa salli wa salli wa o ala 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 wabah. Wa alal hidramar, haqqan warzuknat mati. Wa alha al stomadi dao wa salli wa sallern elected sealedין jitinaba. Terima kasih.